Loncar ke TKP, siap, 86 Assalamualaikum Wr. Wb Suri hari ini akan kita laksanakan giat patroli Kita antisipasi daripada bencana alam Kemudian pohon tumbang, tanah longsor ya Kondisi saat ini kota wisata batu sedang turun hujan Dan kondisi jalannya terlihat licin Namun kami saat lantas polis batu tetap melaksanakan patroli Dalam rangka antisipasi bencana alam dan kecelakaan lalu lintas Namun jika ada pelanggaran kasat mata Kami tetap memberikan teguran atau memberikan tindakan berupa tilang Kami mendapatkan informasi adanya pohon tumbang Tepatnya di depan rumah sakit paru-paru kota batu Namun ketika kita sampai di sana Ternyata masyarakat sudah bertindak dengan cepat Sehingga pohon tumbang tersebut sudah selesai untuk ditangani Dan kami pun melanjutkan kegiatan patroli kami kembali Kami menemukan mobil bak terbuka yang mengangkut orang Ternyata masyarakat Turun bisa terus Ini muat ke orang ini tak boleh Maaf ini bapak dari mana mau kemana? Dari orang batu mau ke bujol Jadi bapak kenapa kok bisa menaikkan orang-orang ini di pikap bapak? Ini tadi daruran mbak Jadi keluarganya mau ke rumah sakit Jadi ikut sekalian Apa bapak gak takut? Nanti keluarganya sudah di rumah sakit Sedangkan ini anggota keluarganya mau ke sana Terus tiba-tiba ada pohon tumbang Terus mereka tertipa gitu gimana pak? Gak mau gimana lagi mbak ya Memangnya sudah salah ya Surat-suratnya bisa ditunjukkan pak? Untuk membawa penumpang di mobil bak terbuka saja itu tidak boleh Apalagi dengan kondisi cuaca yang seperti ini Di kota wisata batu yang sering terjadi hujan dan angin besar Ada atau enggak pak? Kok lama sekali? Gak bawa mbak Gak bawa bu Karena sekarang bapak gak bisa menunjukkan surat-surat bapak Terus bapak sudah mengangkut orang dengan pikap ini Seandainya kami amankan ke kantor kami gimana pak? Ya mohon maaf bu Karena ini permasalahannya juga darurat Dari teman saya mau ke rumah sakit Saya mau gimana Pulangnya saya pakai apa bu? Aduh pak mohon maaf Ini sudah peraturan dari kami Jadi karena mereka tidak membawa SIM maupun STNK Dengan terpaksa kami harus mengamankan kendaraan tersebut Atau mungkin bapak telpon keluarga bapak Untuk membawakan STNK dari kendaraan ini? Ya saya hubungin dulu ke misalkan kalau bisa Karena permasalahan juga darurat ya bu Sama sore pak Ini kenapa bapak kok naik di mobil ini? Darurat mau kemana pak? Dari rumah sakit ini bapak Gini pak, bapak tau kan kondisi cuacanya seperti ini Anginnya besar, hujan pun besar Kalau seandainya nanti perjalanan menuju pujon Bapak tertimpa pohon atau mungkin terjadi kecelakaan Gimana pak? Nanti bapaknya ikut ke rumah sakit Gak jadi jenguk yang di rumah sakit Gak takut pak seperti itu? Gak takut pak Terus kenapa kok bapak tetap naik di sini? Darurat Oh darurat Cepat-cepat Ini permasalahannya dari majikan saya yang punya mobil Katanya kalau memang prosedurnya seperti itu Yang mau gimana lagi Cuma STNKnya nanti diantar ke polsek atau polres Kita memberikan kesempatan untuk dia menunggu temannya atau kerabatnya Untuk mengambilkan STNKnya terlebih dahulu Sehingga kendaraan dia bisa tidak disita Rekan kami yang lain mendapati sebuah sepeda motor Dan pengemudinya tidak menggunakan helm Kemudinya mana? Di sini pak Nah walaupun deket jauh tetap gunakan helm ya Yang pakai helm aja kalau jatuh di aspel Kepalanya bisa? Bisa pak? Coba Nah makanya Surat-suratnya saya cek dulu mana Bawa Dengan alasan ternyata rumahnya dekat Dia tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor Ini habis dari mana mbak? Mau kemana? Mau buang Dari mana? Bagi ayam Oh beli ayam Bawa helm juga? Ini saudara atau pacar? Teman Oh teman Ini mas Karena mas gak bawa surat-surat Dan mbaknya gak bawa surat-surat Ini dengan terpaksa Kita harus sitam motornya Biar ditilang gitu mas Kecelakaan itu tidak terjadi dengan melihat jarak Dalam keadaan dekat pun Kalau memang musibah itu terjadi Kita tidak bisa mengantisipasinya Oh gini aja Atau salah satu mas atau mbaknya pulang ambil STNK dulu Biar sepedanya dia disini aja Salah satu ditinggal disini Katanya rumahnya dekat Jalan aja dong berarti mas Sesuai aturannya harus seperti itu Jadi gimana mas? Mas mau ngambil helmnya Atau mau ditilang sekarang Motornya kami sitar Kalau memang masnya mau ngambil gak apa-apa mas Jalan aja bentar Ditunggu Kami tunggu mas Mbaknya biar disini aja Kasian Jangan lupa mas bawa helmnya Dua Jadi helm itu bukan hanya peraturan dari kepolisian Kita juga ingin melindungi masyarakat Supaya kalau terjadi apa-apa Setidaknya tenturan di kepala itu Tidak mengakibatkan mbak terjadi apa-apa Tidak lama kemudian Remaja yang tadi mengambil STNK datang Nah ini helmnya udah dibawa Ini dibawa mbak STNKnya mana mas? Kemudian kita cek Ternyata sulat-sulat tersebut Sama dengan kendaraan yang mereka bawa Jadi gini mas ya Buat pelajaran lain waktu Kalau nanti mas naik motor Pakai helm Dan jangan lupa mas bawa sim sama STNKnya mas Mas mau gak ketangkap kayak gini lagi? Gak mau kan Padahal perjalanannya deket kan Dari rumah ke tempat beli ayam tadi Tapi gara-gara mas gak bawa helm Jadi diperiksa sama kami Dan waktunya kebuang Dan selanjutnya STNKnya kami tilang Dan untuk kendaraannya dapat mereka bawa kembali Ya sudah silahkan mbak Sama masnya lanjutkan perjalanannya Dipakai dulu helmnya Ini pacarnya atau apanya nih? Hah? Pacarnya bukan? Teman atau apa mbak? Jadi ceritanya PDKT Menjelang ke pacar? Mas jadian ya? Gak tau Eh kok gak tau? Hujan-hujan kayak gini Dingin-dingin Masnya jalan kaki Ngambilin helm Mas nambaknya gak mau nerima sih? Semoga cepat jadian ya Eh selama kok mau melanggap ke situ? Ngarut gak? Ngarut kak? Jangan lupa Sampai jumpa Sampai jumpa